Semenanjung Korea kini memanas uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan Korea Utara di Jawa Pemerintahan Washington dengan mengirim arsenal persenjataannya ke Korea Selatan. Saling ancam terjadi antar Korea Utara dengan Amerika Serikat. Perseteruan antar kedua belah pihak dapat saja meletus hingga terjadinya perang. Dan kini kita akan lihat peta kekuatan Korea Utara versus Amerika Serikat bersama rekan Sylvia Iskander. Silahkan Sylvia. Baik terima kasih Adil Mulia. Pemirsa kami akan memberikan perbandingan kepada Anda mengenai kekuatan militer antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Tentu saja ini dengan harapan bahwa sebetulnya tidak akan terjadi perang atau konflik yang semakin meruncing antara Korea Utara dengan sekutunya kemudian Amerika Serikat dengan sekutunya. Kita akan bandingkan langsung kekuatan militer antara kedua negara ini. Kita lihat dulu di belakang saya adalah penampilan grafis untuk Korea Utara dengan kekuatan angkatan bersenjatanya dan juga Amerika Serikat dengan kekuatan militer. Kita akan lihat dulu kekuatan militer untuk Korea Utara, pemirsa untuk Korea Utara ini menempati peringkat ke-23 dari 126 negara di dunia. Kekuatan militernya terbesar ke-23. Sementara untuk Amerika Serikat, Amerika Serikat ini menempati peringkat teratas atau peringkat satu dari kekuatan militer di seluruh dunia dari 126 negara. Jadi Korea Utara sedang berhadapan dengan kekuatan militer terkuat atau yang paling berkuasa di dunia ini. Kita akan lihat lagi selanjutnya Pak Pusat kita akan membandingkan ini adalah manpower atau tentara aktif kekuatan angkatan bersenjatanya yang berada di Korea Utara dan juga di Amerika Serikat. Kita lihat dulu yang ada di Korea Utara. Populasi total di Korea Utara adalah 25 juta lebih orang, sementara tentara aktifnya adalah 700 ribu orang atau kalau kita persentasekan ini kekuatan tentara aktifnya adalah 2,8 persen dari total populasi Korea Utara. Sementara tentara cadangannya ada 4 juta setengah orang. Untuk Amerika Serikat, dari total populasi 323 juta lebih orang, tentara aktifnya adalah 1 juta 400 ribu tentara atau persentasenya adalah 0,43 persen dibandingkan total populasi negara atau total populasi penduduk Amerika. Sementara untuk tentara cadangannya memang terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan Korea Utara. Kita akan lihat lagi perbandingan yang lainnya untuk angkatan darat, kekuatan alutsistanya untuk Korea Utara, jumlah tanknya 5.025. Sementara untuk kendaraan pelontar roketnya, Korea Utara memiliki 2.400 kendaraan pelontar roket. Kita lihat di Amerika Serikat, Amerika Serikat memiliki angkatan darat tanknya, tank ada 5.884 jumlahnya memang lebih banyak tetapi tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan Korea Utara. Kemudian kendaraan pelontar roketnya 1.331 atau lebih sedikit dibandingkan dengan Korea Utara yang tadi memiliki 2.400. Kita akan lihat lagi untuk alutsista angkatan udaranya pemirsa. Di Korea Utara total pesawat terbangnya adalah 944 pesawat terbang yang terdiri ini ada, selain itu ada Fixed Wing Attack Aircraft atau pesawat tempurnya ada sekitar 572, kemudian helikopter tempur ada 20 dan jet tempurnya ada 458. Sementara kita akan intip apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk alutsista angkatan udaranya. Dari mulai total pesawat terbang ada 13.000 lebih atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan Korea Utara. Yang terdiri dari pesawat tempurnya ada 2.700 sekian, kemudian helikopter tempurnya jumlahnya juga 947, artinya jauh lebih banyak karena di Korea Utara hanya memiliki 20 helikopter tempur, kemudian jet tempurnya ada 2.000 lebih, sementara di Korea Utara hanya 400 sekian. Sekarang kita akan lihat bagaimana kekuatan dari armada angkatan lautnya. Untuk angkatan laut, Korea Utara memiliki kapal selam sejumlah 76, kemudian coastal defense craft 438, dan mine warfare ada 25. Sementara untuk Amerika Serikat totalnya untuk armada lautnya ternyata totalnya lebih sedikit dibandingkan Korea Utara. Ini berbeda dibandingkan dengan armada angkatan udaranya yang Korea atau Amerika Serikat ini lebih banyak dari Korea Utara. Sebaliknya untuk angkatan lautnya, Korea Utara lebih banyak dari Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya memiliki total unit armada laut 415, kapal selamnya 70, kemudian coastal defense craftnya 13, dan mine warfarenya ada 11. Secara total pemirsa, anggaran pertahanan untuk kedua negara ini, Korea Utara mengalokasikan anggaran pertahanan dari total keseluruhan APBNnya adalah 7,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk Amerika Serikat dengan posisinya sebagai peringkat pertama kekuatan militer di dunia, anggaran pertahanannya adalah 587,8 miliar dolar Amerika Serikat atau memang jauh lebih besar dibandingkan dengan Korea Utara. Ini adalah perbandingan antara kekuatan militer yang dimiliki oleh Korea Utara dan Amerika Serikat, tetapi sekali lagi tentu kita berharap tidak akan terjadi perang adu kekuatan antara kedua negara ini, yang tentu saja akan menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk negara-negara lainnya. Kami akan mengeluas lebih jauh mengenai dampak dari apabila terjadi perang atau konflik yang berkepanjangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat sesaat lagi.